Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu kemarin. Sidang yang digelar hingga Rabu malam ini menghadirkan sebanyak 8 saksi, baik dari pegawai kementan hingga pihak swasta. Salah satu saksi yaitu protokol mantan-mentan, Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan bahwa SEL pernah beberapa kali meminta disediakan sejumlah barang, mulai dari handphone, ipad, parfum hingga pin emas yang dibayar menggunakan uang kementan. Menurut saksi SEL secara terang-terangan menunjuk sejumlah direktur jenderal di kementan untuk membayar kebutuhan pribadi. Dalam persidangan tersebut, saksi Rininta Oktarini juga mengungkapkan jika cucu SEL Andi Tenri bilang Radisha. Dapatkan honor sebesar 10 juta rupiah dari kementan, meski honor pertama hanya sebesar 4 juta rupiah. Rinny menyebut honor itu diterima cucu SEL sejak 2022 dengan jabatan sebagai tenaga ahli sekjen di bidang hukum kementan. Honornya berapa pertama kali? Izin, kalau barang biasanya Bapak meminta langsung ke saya disampaikan di ruangan. Di ruangan. Coba apa barangnya itu coba, saudara sebutkan? Beberapa kali minta dibelikan parfum atau handphone, kacamata, dan pernah minta dibuatkan pin menteri dari... Terima kasih.